Ayah Toka ternyata punya selingkuhan Bahkan pas malam hari ayah Toka masih sempet nih ngebales chat selingkuhannya Besoknya Toka dan Emi gak sengaja mergokin ayahnya keluar dari rumah selingkuhannya Toka marah banget dan hampir nyamperin ayahnya di saat itu juga guys Untungnya sih si Emi langsung menariknya Malam harinya si Toka dan Emi kembali ke rumah selingkuhan ayahnya Dia berpura-pura jadi hantu kayak gini Setelah kejadian itu wanita ini jadi ketakutan dong Dan telepon ayah Toka pas ayah Toka dateng Nah di saat itu juga si Toka langsung mergokin ayahnya dan memarahi ayahnya nih Di rumah Toka langsung bilang semua apa yang terjadi sama ibunya guys Sontak ibunya sedih marah Dan langsung memutuskan untuk pergi dari rumah di saat itu juga Nah yang sayang sama ayah dan papanya dan pengen masuk surga Dan telepon saskan dulu yuk makasih Sejak kecil si Toka si anak Sultan selalu dimanja ayahnya Minta boneka limited edition diajakin jalan-jalan Semuanya bakalan diturutin 10 tahun kemudian Toka masih manja banget Dia sukanya shopping ngabisin uang papah Papahnya jadi pusing banget dong Melihat Toka dengan mudahnya ngabisin uang Setelah keluar dari mall ada kakak beradik yang mengemis minta uang ke Toka nih Untuk membeli roti Toka dengan sombong langsung menolaknya Bahkan pas gadis kecil ini benar-benar mau mohon ke Toka Toka malah marah dan gak peduli Nah sesampainya di rumah Toka minta uang lagi ke ayahnya Untuk dibelikan handphone baru Ayah Toka langsung menolak guys Yang membuat Toka jadi marah Dan pergi dari rumah Setelah pergi dari rumah Toka akhirnya kembali dengan pakaian yang sederhana Dia bekerja jadi pelayan Dia benar-benar merasain gimana susahnya mencari uang guys Ayahnya Toka dan ibunya dikejar preman penagi hutang Mereka langsung bersumbunyi dibalik semak-semak guys Sambil menggendong Toka dan adik kembarnya Karena gak sanggup merawat kedua bayinya Jadi ayah dan ibu Toka terpaksa menitipkan Mereka kepanti asuhan guys Gak nyangkanya setelah berumur 5 tahun Toka dan adiknya masing-masing mendapatkan keluarga baru Toka sangat disambut dengan baik nih Sama kakak-kakak barunya Beda banget sama si adik Toka Diusilin terus sama kakak-kakak barunya Nah siapa nih disini yang sayang sama keluarganya Yang mau masuk serga pantul lagi dan subscribe yuk ya Baby jelas sama Jessica karena Jessica punya suara merdu Selain bersuara merdu, Jessica juga lebih populer daripada dia Ini nih bikin si Betty makin jelas dan gak suka sama si Jessie Selain suka iris, si Betty tuh jijikan banget Sama orang-orang miskin gak kayak si Jessie Nah sesampainya di rumah dia scroll-scroll sosmednya dong Melihat pengikutnya kalah sama si Jessie Betty jadi punya rencana jahat Dimana dia ngebayar seorang memis Buat nge-fitnah si Jessie untuk di-videoin Rencananya si Betty berhasil Yang membuat si Jessie langsung kena hujan Nah sekarang semua orang jadi suka sama si Betty Tony yang tau kejadian aslinya gak tinggal diam nih Di saat semua orang suka sama si Betty Tony langsung mengunggah video asli Dimana Betty membayar seorang memis Pura-pura dirundung sama Jessie Semua orang jadi tau keaslianya Dan makinnya suka nih sama si Betty Ibu ini melahirkan bayinya di kuburan Betty ini bantu like dan subscribe dulu yuk Biar aku cepet-cape 1 juta subscribe Terima kasih Nah karena gak punya uang Jadi ibu ini menitipkan anaknya Ke rumah ini guys Ibu pemilik rumah langsung keluar Dan menemukan bayi yang di dalam keranjangnya Ada foto ibu kandungnya Nah setelah 5 tahun berlalu Wanita ini sekarang menikah dengan pria yang kaya Meskipun udah kaya Di hatinya masih hampa banget Dia kangen sama anak kandungnya Di sisi lain sekarang toka udah berusia 5 tahun guys Dia keliatan bahagia banget Tinggal bersama ibu sambungnya Siapa nih yang sayang sama ibu? Like dan komen aku sayang ibu ya Semoga kalian suka dia selesai Amin Toka pake baju runang di ulang tahun Randy Ceritanya si Betty sama si Kevin sengaja Merubah undangan dress code Ulang tahunya si Randy nih Biar si toka tuh salah kostum guys Besoknya diulang tahunya Randy Betty keliatan cantik banget Di sisi lain toka yang baru dateng Malah diketawain Karena dia salah pake kostum Malah pake baju renang guys Si Kevin yang ketawa terus Bikin si Jesse jengkel nih Terus mengukulnya Nah disaat Betty merayu Randy Eh si Randy malah menolak Dan malah memilih toka jadi pasangannya guys Toka dan adiknya yang masih bayi Didatemi seorang renternir Karena ayah dan ibunya toka gak ada di rumah Rumah toka jadi diberantakin guys Setelahnya toka mendapatkan kabar Kalau ayah dan ibunya tuh meninggoy Kelontak toka dan adiknya Jadi harus hidup tanpa kedua orang tuanya Bersembunyi Menghindari para penagih hutang Karena gak punya uang Dan adiknya selalu nangis terus karena kelaparan Toka terpaksa mencuri susu Nah kedua kalinya toka mencuri susu Eh malah ketahuan guys Disaat itu juga toka kena marah Kena amut nih sama si penjual susu Toka bener-bener meminta maaf Dan dia bilang dia tuh terpaksa Terpaksa mencuri untuk adiknya Yang membutuhkan susu Disaat itu juga si wanita penjual susu ini Jadi terharu banget Dan memutuskan membantu toka dan adiknya Untuk mendapatkan tempat tinggal Di pantai asuhan guys Nah yang sayang sama keluarga dan pengen masuk surga Bantu legal subscribe yuk Ayah toka baru aja meninggal Tapi ibunya langsung menalin papa baru buat toka BTW bantu legal subscribe dulu yuk Biar aku cepet capek digital subscriber Terima kasih Masalahnya pacar baru ibunya toka tuh cuma pura-pura baik guys Bahkan pacar mamanya ini udah punya rencana sama si penculik Buat menculik toka Pas toka dan ibunya lagi jalan-jalan Toka langsung diculik Agar toka selamat ibunya harus membawa uang segebok nih Nah disaat si penjahat tertidur Toka diam-diam mencoba melepaskan talinya dan berhasil Nah setelah berhasil dari gudang sekapan Toka langsung menelpon Tony Meminta bantuan Penjahat yang baru bangun tidur langsung mencari toka nih Untungnya Tony cepat datang Dan memukul si penculik Setelah diikat di pohon Penculik ini langsung bilang Tahu dia cuma suruhan dari pacar mamanya Sesampainya di rumah Toka langsung menceritakan ke ibunya Ibu toka langsung marah nih Toka benci sama pacar papanya Tapi ternyata BTW bantu like dan subscribe dulu yuk Biar aku cepet capai 2 juta subscriber Makasih Dia sengaja ngajak adiknya buang sampah sembarangan Biar pacar papanya gak betah tinggal bersama mereka Si toka juga sengaja bikin pacar papanya terjatuh guys Parahnya toka juga sengaja Bikin ovennya tuh kebakar Tontak ayah toka dan pacarnya langsung kaget Untungnya tuh apinya bisa dipandamkan guys Ayahnya langsung marah ke toka dan adiknya nih Gak boleh nakal kayak gitu Bukannya minta maaf Toka malah balik marah ke ayahnya Dan malah ngajakin adiknya pergi dari rumah Yang membuat pacar papanya langsung mengejarnya guys Terus ada mobil kenceng yang hampir menabrak toka dan adiknya Untungnya sih pacar papa toka menyelamatkannya Yang membuat toka dan adiknya jadi sadar Betapa baik dan tulusnya pacar baru papanya Jahat banget pas toka hamil Eh suaminya malah seringkuh sama pelayan restoran ini Btw bantulai dan subscribe dulu yuk Biar aku cepet capai 2 juta subscriber Makasih Suami toka bilang sama selingkuhannya Kalau dia bakalan mendapatkan uang banyak dari istrinya ini Nah besoknya toka hampir pingsan nih Terus ditolongin sama selingkuhan suaminya Sesampainya di rumah si suami langsung berterima kasih Dan berani-beraninya memegang tangannya guys Pas acara makan bareng si pelakor Diem-diem Kampurin obat tidur ke minuman milik toka Sontak toka yang meminumnya langsung pingsan Di saat itu juga kesempatan nih si pelakor dan suaminya Membuka brangkas uang toka dan mengambilnya Tapi pas baru keluar dari kamar toka Eh si toka udah membawa polisi Ternyata rencana mereka udah ketahuan sama si toka Terima kasih